Hai Dari puncak Gunung Kelabat Hai hai guys Selamat berjumpa kembali Nah Mau kemana kita hari ini Check it out Semenjak pertama kali naik gunung Rasa rindu Untuk kembali ke gunung Terus saja menghantui Dan Pada kesempatan kali ini Setelah Persiapan yang cukup baik Kami Memutuskan Untuk menjajal kembali Sebuah gunung Dan gunung kali ini Sangat luar biasa Kenapa? Coba tebak Klu nya karena dia tertinggi di Sulawesi Utara Memiliki medan yang Menantang Ya paling setiap teman-teman sudah tahu Dan sudah terlihat Ya Itu adalah Gunung Kelabat Dan untuk perjalanan kita kali ini Sangat disayangkan Karena Hanya dua Personil yang ikut Yakni saya dan Tessa Karena teman-teman yang lain Berhalangan Namun semoga seru Dan Mari kita mulai Kisah kita Sampai di tempat parkiran motor Kami kembali Bongkar muat Alias merapikan Pekingan Agar menjadi Lebih simpel Dan lebih nyaman Ketika Digendong Sekarang Perjalanan ke Pos Spamu Baru dari tempat Parkir Motor Medan dari aspal Berubah Menjadi Jalanan Berpasir Patu Di sini Kalau orang sini Bilang Jalan roda Dan dalam perjalanan Sempat grimis Tapi Cuman sebentar Perjalanan Kami lanjutkan Menuju Pos Spamu Dan Tada Akhirnya Kami pun tiba Di pos Spamu Ini Situasi terkini Pos Spamu Disini Kami istirahat Sejenak Sambil Mengisi Perut Dengan Makanan Seadanya Dan Gas Lagi Syukurlah Cuaca Bagus Sambil Naga Shis Sambil 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 Jangan gimana lanjut akhirnya kami pun tiba di pos 1 ya cukup dekat sehingga tidak terlalu menguras tenaga tetap semangat guys guys kamu sudah tidak terlalu tetap 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 Terima kasih telah menonton! Medan dari pos 1 ke pos 2 sudah mulai menantang. Dia mulai menunjukkan cakarnya. Namun perlahan-lahan pasti kami terus mengayunkan langkah. Dan akhirnya kami pun tiba di pos 2. Akhirnya setelah perjalanan yang panjang dan sangat melelahkan. Dan karena hari sudah mulai sore, matahari mulai terbenam. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 2. Dan nanti melanjutkan perjalanan besok hari. Terima kasih telah menonton! Oke selamat pagi guys. Sekarang pendakian hari kedua. Jadi ini sekitar jam 6. Sudah persiapan untuk lanjut. Cuaca sejauh ini aman. Semalam tidak hujan. Terus pagi ini juga langit. Lihat? Langit biru bagus. Oke? Seperti biasa, untuk memulai hari, kami mengawalinya dengan berdoa sebelum melanjutkan perjalanan. Agar perjalanan kita direstui. Dan perjalanan kami lanjutkan. Medan dari pos 2 ke pos 3 meski terlihat cukup menanjak. Tapi jika dibandingkan medan antara pos 1 dan pos 2, Medan yang kali ini dari pos 2 ke pos 3 sedikit lebih mudah. Sekali kami dapat bonus jalanan yang datar. Ya cukup membantu untuk menghemat tenaga. Dan akhirnya kami tiba di pos 3. Di mana ini? Nah, di pos 3 kami harus beristirahat dengan baik karena akan menghadapi jalur ini. Jalur helikopter. Kemiringannya hampir 90 derajat. Sehingga mengharuskan kita untuk Menggunakan tangan dan kaki bagaikan Spider-Man. Luar biasa. Tidak mencob two-cium menγα describe keracun. Jalur lengket sambil. Menurnea tau berkalan. Donc, mereka tidak melihat tici해� miejsce dengan kaki bagaikan Tidak menediakan yalaha seperti ini. Baiklah tadinya pergi dari beside Mount Men. Demi kemudian ter paragat. Solang berber held Wild Squisui. Setelah melewati tanjakan helikopter Kita mendapat bonus ini dia Panorama luar biasa Dan pada akhirnya Kami pun sampai Di pos 4 Perjalanan yang luar biasa Mantap Dan tak butuh waktu lama Perjalanan pun kami lanjutkan Karena target sebelum Matahari terbenam Kami sudah sampai di pos 6 Tetap semangat Yakin kita pasti bisa Cayo 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 Dan akhirnya Kami pun sampai Di pos 5 Dengan ketinggian 1513 dari permukaan laut Mantap 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 Barusan Barusan tadi Terima kasih Dan luar biasa Dan luar biasa 6 Mantap 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 sekali Bukan cuma mantap Oke Akhirnya guys Sampai belum bikin tenda Langsung ambil air Di mata air Karena 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 Supaya selesai semua Tinggal masak Langsung Dan istirahat Karena besok mau Summit Kami langsung menuju Mata air sebelum mendirikan tenda Supaya Usai Mendirikan tenda Kami Langsung Masak dan istirahat Tidak kemana-mana lagi Huh Memang Mantap Itu Palang mata air Tapi mungkin tidak kelihatan Dan Benar saja Kata anak-anak pendaki yang tadi Kami Berada sendirian Di basecamp 6 ini Tidak ada seorang pun Di basecamp 6 Selain Saya dan Tessa Huh Dalam hati Ada kecemasan Ketakutan Namun Karena Kami yakin Kami dengan tujuan yang baik Kami tidak Takut Namun Tetap berdoa Supaya Dijauhkan Dari segala macam Gangguan Dan Mentari pun terbenam Malam pun tiba Usai makan malam Kami pun beristirahat Untuk besok pagi Summit ATEK Akhirnya Pagi hari Hari ketiga Istirahat yang Sangat baik Sehingga Pagi ini Bangun dengan keadaan tubuh yang sehat Walafiat Dengan semangat baru Untuk memulai Tantangan Dan hari baru Dalam perjalanan ke puncak Kami ditemani Oleh suara-suara ayam hutan Yang seakan menyambut kami Dengan gembira Wow Sungguh Pengalaman yang luar biasa Boleh menyatu Dengan Alam Terima kasih ayam hutan Akhirnya Kami pun sampai di batas vegetasi Antara hutan lumut Dan Puncak bukit Jadi disini yang memisahkan Vegetasi hutan Dan padang rumput Petanda Bahwa Puncak Semakin dekat Ayo Tetap semangat Sedikit lagi Wow Sungguh luar biasa Hatiku selalu berkata Dalam hati Begitu Indah ciptaan Tuhan Pantas kita syukuri Wow Tuhan juga memberikan Pada hari itu Kami bonus Mau tau apa Ini dia Piramida Sungguh luar biasa Cantik sekali Pengalaman yang langka Bisa melihat piramida Puncak guys Ditemani piramid Mantap Yuk lanjut Puncak pisan Semangat 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 Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.